Saudara-saudara yang terkasih, hari kita bersama-sama merayakan Pesta Malekat Agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita semua diajak bersyukur atas karya Allah yang begitu rupa untuk kita semua manusia, sehingga kita dimampukan dan dipastikan, dikawal agar kita sampai pada tujuan kita bersama ada dalam kemuliaan di hadapan Allah sebagaimana para malekat. Itulah impian Tuhan, maka ya saya sangat terkesan dan juga dapat inspirasi lagu I Believe in Angels yang dinyanyikan dulu ABBA, ataupun Westlife, dan beberapa penyanyi-penyanyi yang lain. Kata-kata yang saya akan menarik. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when another time is right for me, I'll cross the stream, I have a dream. Dan seterusnya, Tuhan punya impian atas kita semua manusia. Impian agar kita manusia, kembali menemukan jalan dan dipastikan berada di Firdaus bersama dengan Allah. Hari ini kita merayakan tiga malaikat agung. Mereka mainkan peran penting dalam sejarah keselamatan. Dan juga yang penting bagi perjalanan kita menuju keselamatan abadi. Kita manusia yang kadang kalah juga fail, gagal, jatuh. Tapi kita masih punya masa depan dan kesempatan. Para malaikat ada di hadirat Tuhan untuk mengabdi, memuji, dan renungkan kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan kita manusia. Tujuan nomor satu saya kataklisme segerja katolik. Apa tujuan hidup manusia? Manusia diciptakan untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah Tuhan kita. Dan dengan demikian, beroleh keselamatan kekal. Sama, itu malaikat begitu hidupnya. Selain malaikat itu selalu memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi juga diutus oleh Tuhan. Untuk menemani kita, dalam perjalanan kita, dalam pergumulan hidup kita. Menuju kepada Tuhan itu. Nah tadi gambarkan bagaimana terjadi pertempuran dasyat, Mikael. Karena apa? Dan itu yang membuat setan, roh jahat. Itu selalu mengganggu, menggoda manusia. Dan salah mulai dari Adam dan Hawa. Mereka iri hati, karena malaikat telah roh murni. Sekali salah, salah selamanya. Mereka juga dulunya malaikat. Tapi menolak Tuhan, dan karena itu terusir dari surga selamanya. Dan sementara itu, manusia boleh salah dan berdosa. Tetapi diberi kesempatan untuk memperbagi. Itulah yang membuat setan-setan, iblis, lucifer, dan kawan-kawan. Tidak rela manusia itu kembali ke surga. Dia ingin manusia jatuh selamanya bersama mereka. Menjadi teman mereka, yaitu selamanya menolak Tuhan. Sementara Mikael dan kawan-kawan memilih selalu berada di hadirat Tuhan. Taat setia pada Tuhan sekali dan selamanya. Nah itulah makanya, disitulah peran penting malaikat-malaikat ini. Sekaligus malaikat pelindung kita masing-masing. Yaitu memastikan kita semua ada. Jadi kawal, jangan sampai jatuh. Tapi tetap menuju pada jalan yang benar kepada Allah sendiri. Mikael yang berarti, siapakah seperti Allah. Nyipang lima perang, yamin bala tentara malaikat. Melawan lucifer tadi. Digambarkan dalam kitab pahyu tadi. Dan dia dikatakan pedang itu. Dan nanti juga yang baik ikut. Yang sana ikut lucifer. Kita diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi strongkak dan angkuh. Seperti manusia pertama. Yang tidak mau taat pada Tuhan. Dan jatuh. Atau seperti lucifer. Yang dulu malaikat baik, malaikat terang. Lux, lucis. Tapi karena menolak Tuhan menjadi lucifer. Menjadi bapak, para pendusta. Bapak bagi para iblis dan kawan-kawan. Mikael berperang melawan lucifer. Dan Tuhan meminta untuk berperang bagi kita juga. Dan kita semua yang ada dalam perjalanan ini. Menuju surga. Dia membantu kita. Menjaga kita. Membela kita. Supaya kita tidak tergoda. Oleh tipu daya, rayuan, roh jahat. Yang menipu dan mau mengajak kita. Menjauh dari Tuhan. Seperti dulu pernah berhasil. Membujuk Hawa dan Adam. Manusia pertama. Gabriel. Yang berarti kekuatan dari Allah. Ya pelayan utusan Tuhan. Membantu kita mengerti misteri dan kendak Allah. Yang diwarta keselamatan. Kabar baik. Kabar gembira. Disampaikan kepada baik itu yang kita dengar dalam Injil. Pada Maria. Pada juga Yosef. Dan juga kepada Zakaria. Diutus memberikan kabar baik. Bahwa dulu manusia terusir. Dari surga berkat Hawa. Hawa. Sekarang manusia menemukan jalan. Kembali berkat ketaatan Maria. Hamba Allah ini. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kita diajak untuk juga selalu sadar. Bahwa di tengah jaman sekarang ini. Ketika begitu banyak kabar buruk. Hoax. Berita pohong. Ujalan kebencian. Coba kita lupa. Seperti orang Kristiani murid Yesus. Kita mesti mewartakan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Dan semoga setiap dari kita. Selalu menjadi kabar baik. Bagi siapapun. Kalau orang barat semangat. I have good news and bad news. Itu umum. Kalau murid Yesus. I have good news for you. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar gembira untukmu. Itulah panggilan kita murid Yesus. Dan Gabriel. Setelah mengingatkan kita. Supaya dimanapun. Kita menjadi kabar baik. Rafael. Berarti kesembuhan dari Allah. Allah yang menyembuhkan. Ia adalah penyembuh dan teman perjalanan Tobiah. Kita diajak untuk menghormati dia. Sebagai teman perjalanan hidup kita. Teman perjalanan kita. Untuk menyembuhkan kita. Membebaskan kita manusia. Dari pemperhamban setan. Roh jahat. Kita diajak juga membawa. Kesembuhan. Bagi. Sosama kita. Kesembuhan jasmani. Maupun rohani. Kita diajak. Untuk mohon pada penyertaan. Santo Rafael. Sebab kita tidak tergoda mengambil jalan yang salah. Mengambil langkah yang keliru. Melainkan. Kalau dipimbing. Sebagai teman perjalanan. Sebagaimana Rafael. Pernahmi. Teman perjalanan. Bagi Tobias. Maka kalau itu kita pun diajak menjadi. Malekat-malekat kecil. Kita beri malekat agung. Nah kita diajak menjadi malekat kecil. Yang menjadi pelindung. Penjaga. Pembela yang lain. Yang dipembawa kabar baik. Yang selalu menjadi penolong. Penyembuh. Merawat. Menemani satu sama lain. Kalau begitu. Kita pun berkat malekat agung. Mikael. Gabriel. Rafael. Kita juga bisa menjadi. Malekat-malekat kecil. Bagi yang lain. Kita bersyukur juga. Bahwa dalam hidup kita. Ada banyak malekat-malekat kecil. Yang membuat. Menemani. Kita semua. Bertumbuh. Sampai sekarang ini. Dan semoga. Santo Mikael. Membelah. Melindungi. Dan menjaga kita. Semoga Santo Gabriel. Memberikan kita semua kabar baik. Dan memampukan kita. Mewartakan kabar baik. Dan semoga Santo Rafael. Selalu memegang tangan kita. Berjalan bersama. Menuju. Rumah Bapak. Semoga para malekat agung. Diinspirasi agar kita juga menjadi. Malekat-malekat kecil. Bagi yang lain. Selamat menikmati.